Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marital Master Perisi Nobel bagian 738 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tak basemata gini bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Jimat pokok untuk pergi dari sini, tentu saja dengan sedikit terasa bersalah di hati mereka Tetapi di surga itulah masalahnya, jika mereka tidak pergi, mereka pasti akan mati di sini Dibandingkan dengan kehidupan mereka sendiri Kesalahan apapun dan reputasi apapun, dan apa tuduhan gedung wangu itu semua tidak penting Hanya jika Anda masih hidup, masih ada harapan Ada pun Qin Chen Semua orang menghela nafas dalam dan menggelengkan kepalanya Semua orang tahu bahwa, sebagai orang di ranah setengah langkah suci surgawi Qin Chen sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup Di bawah serangan tiga kekuatan besar Jue Xing Tian dan yang lainnya Saat ini, tujuh ahli suci surgawi dari Liga Sen Gui itu tiba-tiba memasuki kehampaan dan melarikan diri dari runtuhan kuno yang sepi Mereka melanjutkan perjalanan dalam kegilaan yang putus asa Ketujuh orang itu bersatu dan menggunakan teknik sepes ruang Masing-masing membakar hidup mereka dengan gila-gilaan Ruang yang tak terhitung jumlahnya Untuk sesaat, tujuh ahli teratas itu tidak tahu kemana mereka melarikan diri Tuan Supeng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Boom, untuk waktu yang lama kekuatan jimat pemecah kehampaan habis Dan ketujuh orang itu terkejut Dan kemudian keluar dari kehampaan Semuanya pucat, berlumuran darah Dan saling memandang dengan wajah yang pahit Tidak ada yang mengira bahwa Perjalanan ke runtuhan kuno yang sunyi kali ini akan berakhir seperti ini Melihat sekeliling mereka telah sampai di tepi runtuhan kuno melintasi ribuan mil Harganya adalah masa hidup mereka Dan juga jimat pemecah langit kuno dengan peringkat langit teratas Tidak apa-apa, untungnya kita masih selamat Kekuatan seperti itu Jue Singtian dan yang lainnya bersatu Bukanlah sesuatu yang bisa kita bunuh Sekarang kita harus kembali ke aliansi sesegera mungkin Dan memberi tahu Tuan Jika tidak, aliansi kuno kita akan menghadapi bencana kehancuran Kata Su Peng Bagaimana dengan King Chen? Kata Kyusui dengan wajah yang pahit King Chen sudah mati Sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup Hei, dia telah menyelamatkan hidup kita Jika bukan karena dia Kita semua pasti akan mati di sana Bagaimana kita menembusnya? Apalagi yang bisa kita perbuat Peng Wuliang mencibir Dia sendiri yang datang ke runtuhan kuno untuk menyelamatkan pacarnya Sekarang dia sudah mati di sana Tidak ada jalan Itu bukan sesuatu yang bisa kita putuskan Saya pikir Kita bisa mengambil berita Dan beritahu Gedung Wangu Bahwa ketiga Jue Singtian yang telah membunuh King Chen Jika King Chen ini memiliki posisi tinggi di Gedung Wangu Mungkin Gedung Wangu akan mengirim master untuk datang Dan memusnahkan tiga Jue Singtian Kata Peng Wuliang Hei, ini ide yang bagus Sekarang ketiga Jue Singtian bekerja sama Aliansi Liga Senggu kita Tidak akan dapat melawan dengan mudah Tetapi jika Gedung Wangu membantu kita Mungkin akan sangat mudah untuk melenyapkan Jue Singtian dan yang lainnya Tidak Jika Gedung Wangu benar-benar ingin mengirim master untuk datang Hanya untuk King Chen Berarti King Chen memiliki posisi yang luar biasa di Gedung Wangu Jika mereka mengetahui bahwa King Chen mati di sana Gedung Wangu pasti tidak akan melepaskan kita Lalu apa yang bisa kita lakukan Ini adalah fakta yang tidak bisa dapat diubah Ayo pergi Sekarang tidak ada gunanya mengatakan apapun Pertama-tama kita kembali ke aliansi kuno terlebih dahulu Kemudian beritahu berita ini kepada pemimpin Lalu buat keputusan Ya cepat keluar dari sini Jika ketiga Jue Singtian telah membunuh King Chen dan mengikuti kita Kita mungkin akan berada dalam bahaya lagi Ya ayo pergi Tujuh ahli suci surgawi dari Liga Senggu itu pergi satu demi satu Menghilang keruntuhan kuno yang sunyi Scene berpindah saat ini di aula Boom Setelah tujuh ahli dari Liga Senggu pergi Tubuh King Chen tiba-tiba bergetar Tubuhnya diselimuti oleh cakram Gyo Kian Kun Dan dia langsung melarikan diri Dia tidak ingin keluar dari kota kuno Tetapi dia langsung pergi ke dasar kota kuno untuk bersembunyi King Chen sudah menemukan jawaban Setelah tujuh ahli dari Liga Senggu itu pergi Akan sangat sulit baginya untuk bisa membunuh ketiga Jue Singtian Hanya dengan dia sendirian Jadi dia saat ini hanya bisa bersembunyi terlebih dahulu Dan setelah aman dia akan pergi keluar untuk menemukan Chen Sisi King Chen memiliki perasaan samar bahwa Chen Sisi menghilang di kota kuno ini King Chen memiliki perasaan King Chen memiliki perasaan samar bahwa Chen Sisi menghilang di kota kuno ini Dia seharusnya memasuki sebuah tempat misterius Dan bahkan mungkin bertemu sesuatu Jika tidak Dia tidak akan bisa menjelaskan tentang wanita misterius dan menawan yang dia rasakan sebelumnya Begitu King Chen bergegas keluar dari aula Tiga pusat kekuatan Jue Singtian Serangan mereka semua jatuh kepada kekosongan Sialan tujuh ahli Liga Senggu itu berhasil kabur Dengan kesempatan yang begitu bagus Membunuh mereka bertujuh Dan kemudian melahap kekuatan mereka Kemungkinan besar kita akan langsung meneroboh setap tengah alam suci surgawi Namun sekarang mereka melarikan diri Ketiga Jue Singtian itu nampak sangat marah Dan wajah mereka nampak jelek Anak inilah yang bisa mematahkan Chang Yuantu kita Harta macam apa yang dia perlihatkan Seharusnya itu semacam harta luar angkasa Saat dia berada di Chang Yuantu Dia bisa menekan ruang Chang Yuantu Apakah itu harta yang bahkan lebih menakutkan daripada harta surgawi Kata Jinggu Dia adalah pemilik Chang Yuantu Dia juga pernah bertarung dengan King Chen Dan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan cakram Gyo Kian Kun Matanya dipenuhi dengan cahaya rakus Tidak, kita tidak bisa membiarkan anak itu kabur Dalam sekejap Jue Singtian bereaksi Dengan tangannya yang besar Ribuan mil diselimuti oleh satu tangan Dan dia meraihnya ke bawah Tanah ibu kota kuno runtuh setiap inci Dan semuanya ditangkap oleh cakarnya Dan menandai King Chen Dunia berada di bawah kendaliku Bocah, kamu ingin melarikan diri Itu tidak mungkin Tidak ada yang bisa lepas dari tanganku Kata Jue Singtian seraya melihat ke tanah Dan melihat bayangan samar Menggali ke kedalaman tanah Dengan bantuan ruang itu Runtuhan yang tak tiritung jumlahnya ditembus olehnya Jue Singtian, kamu kejar anak itu Lelaki tua hitam dan aku akan memburu orang-orang dari Liga Senggu Ada peta Changyuan Tu Mungkin kita dapat menemukan orang-orang dari Liga Senggu itu Kita tidak boleh membiarkan mereka kabur Jika tidak, maka kita akan terungkap Jika rahasia kerja tim kita telah menarik perhatian kekuatan top lainnya di alam roh kematian Maka akan ada banyak masalah Oke, kamu pergi untuk membunuh orang-orang dari Liga Senggu itu Aku akan menangkap anak itu Seharusnya tidak akan ada masalah Oke, baiklah Selanjutnya Jingho dan lelaki tua hitam itu Terbang keluar dari peta Changyuan Tu secara sekaligus Menghilang dalam sekejap Dan meninggalkan deruntuhan kuno yang sunyi ini Untuk memburu tujuh ahli suci surgawi dari Liga Senggu Sungguh kekuatan yang kuat Kata Kincen Saat ini Kincen mendesak Cakram Gyo Kian Kun untuk melarikan diri Dari dasar ibu kota kuno yang sunyi ini Tetapi dia masih merasakan kekuatan Jue Seng Tian menekannya secara luar biasa Hampir kemanapun dia melarikan diri Dia akan terlihat oleh Jue Seng Tian Namun Kincen terus menggunakan Cakram Gyo Kian Kun untuk mendorong makna ruang yang mendalam Sehingga dia dapat melakukan perjalanan melalui tanah dan terbang dengan cepat Tentu saja dia juga merasakan kekuatan Jue Seng Tian Sendirian di belakangnya mengejarnya Saat ini Kincen terus berjalan melewati tanah seperti mengebor tanah Di bawah tanah ada lapisan kamar batu Semuanya dibangun oleh suku yang dulunya berada di runtuhan kuno ini Dan itu sangat sulit Metodenya sangat dalam sehingga tidak bisa dibayangkan Setiap kamar batu berisi hukum terlarang yang kurang lebih kuat Serta kekuatan aturan langit Tetapi semuanya kosong jelas telah dieksplorasi Namun Kincen tidak peduli dengan semua itu Tujuannya sekarang adalah melarikan diri dari sini Dia samar-samar merasakan Ada semacam napas yang bisa beresonansi dengan pot tanah liat Kekuatan ini seolah-olah memanggilnya Nah, aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun luar angkasa seperti itu Harta karun ini kemungkinan besar adalah harta pamungkas dari tingkat puncak peringkat surgawi Serahkan harta itu padaku Harta seperti itu bukanlah harta yang bisa dimiliki oleh setengah langkah suci surgawi Sekarang serahkan harta itu kepadaku Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu Kata Jue Singtian Dia menggunakan teknik rahasia Kekuatan tak terbatas Meledak dan meneruskan suaranya secara langsung kepada Kincen Tanpa mengetahui teknik rahasia mengerikan apa yang ditampilkan Dia benar-benar mengejar Kincen Saat ini Kincen mengguncang seluruh tubuhnya Seolah-olah dia telah menyentuh beberapa batasan Tiba-tiba aura liar dan kuno di sikililingnya meraung Dan ruang yang tak terhitung jumlahnya terlipat Kincen hanya merasa bahwa ruang itu terbalik Dan dia langsung jatuh ke dalam gua di bawah tanah Ketika Kincen jatuh di dalam gua Jue Singtian juga mendarat di gua ini Dia menghadap Kincen Sepasang mata menatap Kincen Mencoba untuk melelehkan seluruh tubuh Kincen sepenuhnya Nah, kamu sangat baik di ranah setengah langkah suci surgawi Kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti ini Bakat seperti itu Aku khawatir Kamu adalah putra suci dari kekuatan yang begitu besar Kata Jue Singtian Seraya bergerak maju selangkah demi selangkah Dia mengunci semua napas Kincen Jue Singtian Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku Latar belakangku tidak sepele Jika kamu membunuhku Seluruh Seluruh alam roh kematian akan dihancurkan Kata Kincen Setelah mengatakan itu Mata Kincen menyapu Kekuatan jiwanya dirilis Dan dia menemukan bahwa Memang hanya ada Jue Singtian yang mengejarnya Sementara Jinghu dan lelaki tua hitam itu tidak ada di sana Dan Kincen segera menghela napas lega Mata Jue Singtian berkilat Dan dia mencibir Apakah kamu memiliki latar belakang yang bagus Jika aku membunuhmu Seluruh alam roh kematian akan diserang oleh banyak buruh suci Kamu pikir kamu siapa? Kata Jue Singtian Saat ini setelah Kincen benar-benar yakin bahwa Hanya ada satu orang yaitu Jue Singtian yang mengejarnya Dia kemudian mencibir Meskipun aku adalah setengah langkah suci surgawi Jika kamu ingin menangkapku Kamu mungkin tidak akan bisa melakukannya Benarkah? Jue Singtian maju selangkah demi selangkah Setiap langkah itu menekan Kincen Dan disegel dengan ruang Seolah-olah ingin menghancurkan Kincen Dan menyiksa pikirannya Ketika Jue Singtian mencapai langkah ketujuh Kekuatan tak terbatas berkumpul dan meledak ke dalam tubuh Kincen Seketika tubuh Kincen terbanting dan mengeluarkan suara retak Seolah-olah hendak meledak Jue Singtian meraihnya dengan satu tangan dan menampilkan seni bela diri tertinggi Diselimuti Singtai Patu Singtai yang tak terlihat muncul di antara langit dan bumi Dan harus menjunjung tinggi ke hendak surga Dan membunuh semua penjahat yang melanggar aturan surga Namun Kincen tidak meledak Sebaliknya aura kekerasan yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya Kekuatan asal melonjak ke segala arah Tiba-tiba kekuatan dasyat keluar dari tubuhnya Itu adalah kekuatan supernatural pembunuhan Kincen Yang dikombinasikan dengan tanda pembelah langit Ini adalah dua gerakan pembunuh tingkat atas Kincen Menyatu bersama pada saat ini dan ditampilkan dengan ganas Segera Jue Singtian merasakan bahaya besar dalam pikirannya Dan dengan cepat mundur Tetapi Sintai-nya tiba-tiba robek dan hancur berkeping-keping oleh pengeboman Teknik rahasia macam apa ini? Ini adalah kekuatan yang sangat kuat Penghancuran kehampan semacam ini Apakah itu teknik dari guru suci? Kata Jue Singtian Dia merasakan bahwa Iwan suci-nya runtuh setiap inci Dan wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan Tetapi dia tidak dapat mengenali gerakan Kincen Kekuatan supernatural asal adalah teknik rahasia yang diciptakan oleh Kincen Dan tanda pembelah langit Itu pada awalnya adalah kekuatan ilahi dari guru suci Yang dapat meninggalkan bekas di kehampaan Meskipun Kincen tidak dapat mengembangkan kekuatan supernatural ini hingga ekstrim Tetapi begitu digunakan Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang kuat biasa Boom! Jue Singtian mundur lagi dan lagi Tetapi dia tidak terganggu Sebaliknya dia melangkah dengan langkah yang misterius Langkah demi langkah dan hukum asal-usul yang tak berujung dipancarkan ke dalam tubuhnya Hidupnya dibakar Esensi dan darahnya membengkak Dan dia memainkan gerakan pamungkas kedatangan surga Terlihat bayangan hantu muncul Memegang kapak perang Seperti algojo eksekusi yang bertanggung jawab atas aturan langit Anak baik Aku tidak menyangka Kamu sebenarnya akan memaksa saya Untuk menggunakan teknik rahasia ini Kata Jue Singtian Segera kekuatan teror meletus Dan itu langsung bertabrakan dengan kekuatan supernatural asal Kincen Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan Ledakan besar terjadi Segera setelah ledakan Kincen tiba-tiba terbang keluar Darah melonjak di tubuhnya Dan jubahnya robek Jika bukan karena tubuh fisiknya yang tak tertandingi Dia mungkin akan terluka parah Atau bahkan jatuh dari pukulan ini Di sisi lain Jue Singtian juga diledakan Tetapi jubah di tubuhnya masih utuh Dan wajahnya sedikit pucat Tetapi dia segera memulihkan ketenangannya Selanjutnya Jue Singtian mengeluarkan hartanya Harta ini bernama Batu Tian Sing Ini adalah kekuatan magis pamungkasnya Singtian datang untuk penegakan hukum Ini ditinggalkan oleh Al Gojo Tanah Eksekusi Surgawi di alam Surgawi kuno Itu diperoleh olehnya Dan pada saat yang sama Ia juga memperoleh Batu Surgawi Singtian ini Yang merupakan harta yang paling berharga Pada saat ini Batu Singtai Memancarkan cahaya pembunuh Mengubah dunia ini menjadi Tanah Eksekusi Surga Dan Jue Singtian adalah Al Gojo Di tempat eksekusi yang tak tertandingi Pada dasarnya Dia tidak menyangka bahwa King Chen akan bisa memaksanya Untuk mengeluarkan harta rahasianya ini Namun sekarang dia tahu bahwa Jika dia tidak menggunakan Kekuatan Batu Singtai ini Kemungkinan besar dia tidak akan bisa Benar-benar menangkap King Chen Saat ini udara pembunuh Yang tak terhitung jumlahnya Menyelimuti King Chen Memperlakukan King Chen Sebagai penjahat yang melanggar Aturan langit Dan mengikatnya ke Singtai Tubuh King Chen bahkan Tidak bisa bergerak Apa? King Chen terkejut Dia tidak menyangka Jue Singtian ini memiliki Harta karun seperti itu Batu tempat eksekusi kuno di surga Seberapa mengerikan ini Nah jangan melawan Bahkan ahli tahap tengah Alam suci surgawi Jika berada di bawah batu Singtai kursi ini Itu akan sangat sulit Untuk ditolak Kata Jue Singtian Seraya melambaikan Kapak perang ketiadaan Yang berlumuran darah Matanya membelalak Dan kapak perang menebas Namun ketika kapak perang itu Akan memenggal King Chen Tiba-tiba kekuatan guntur Di tubuh King Chen Tampaknya telah diprovokasi Tiba-tiba itu meledak Dalam keampaan Guntur kehancuran yang Menghancurkan dunia muncul Dengan rasa marah Seolah-olah Naga ilahi diprovokasi Oleh semut kecil Kemudian Batu Singtai Di tangan Jue Singtian Menggigil Di bawah kekuatan guntur Batu Singtai itu Tiba-tiba berubah Menjadi batu biasa Tidak berani Melepaskan sedikitpun Napas hukuman Merasakan ini Kekuatan guntur Langsung menghilang Seolah-olah Belum pernah muncul sebelumnya Oke guys Sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan Dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next And goodbye Bye